Pedang Asmara Jilid 23 Semua panglima mendengarkan dengan hati merasa heran. Setelah mereka mencapai kemenangan dan berada di luar kota Yen King, kenapa tidak terus saja menyerbu benteng terakhir itu? Akan tetapi, Zheng Hiskan adalah seorang ahli siasat yang berpemandangan luas dan berpikiran panjang. Dia telah memperhitungkan keadaannya. Pasukannya telah lelah sekali dan sudah berkurang banyak jumlahnya. Pasukan talukan dari para panglima Chin itu masih belum dapat diandalkan, belum dapat dipercaya karena kalau mereka membalik tentu akan membahayakan sekali. Dan dia pun tahu bahwa kini tentu seluruh kekuatan dipusatkan di Yen King untuk menahan serangan pasukannya. Akan tetapi perang besar-besaran yang tidak mudah dimenangkan pasukannya. Pertama, karena pasukan Chin yang dikerahkan di benteng itu tentu besar jumlahnya dan kuat, juga mereka itu merupakan pasukan baru yang belum banyak mengeluarkan tenaga, belum lelah seperti pasukannya sendiri. Juga, benteng itu kuat bukan main, sukar untuk diruntuhkan. Mempergunakan para petani pun percuma, karena untuk mempertahankan benteng kota raja itu, para para jurid musuh tentu tidak akan segan membunuh para petani itu untuk mempertahankan benteng mereka. Kalau sampai pusukannya kalah di Yen King, berarti celaka baginya. Juga andai kata menang, tentu pasukannya tinggal sedikit dan menjadi lemah bagaimana mungkin mempertahankan ketenteraman, mencegah pemberontakan-pemberontakan dengan pasukan yang tinggal sedikit dan sudah lemah? Apa artinya menguasai Yen King kalau kemudian pihak musuh melakukan pemberontakan dan merebut kembali kota raja itu? Pula kalau dilanjutkan pertempuran itu yang melelahkan dan melemahkan pasukannya tentu jauh di utara mereka yang diam-diam tidak menyukai kejayaannya akan memberontak. Di utara ada musuh-musuh yang tak dapat diabaikan kekuatannya dan mereka tentu akan menyerang kalau mendengar bahwa kekuatan pasukan Mongol dikerahkan di selatan dan tak mungkin melindungi daerah Gobi di utara. Di sepanjang selatan terdapat kerajaan hia yang aneh dan juga disebut kerajaan hitam atau kerajaan orang-orang yang suka melakukan kejahatan yang kejam, mereka adalah orang-orang dari bermacam golongan, ada orang dari Tibet yang merupakan pelarian karena mereka adalah orang-orang yang suka melakukan perampokan terhadap kafilah-kafilah yang lewat, dan terdapat pula penjahat-penjahat pelarian dari selatan, dari kerajaan Chin. Mereka ini orang-orang kengow yang pandai ilmu silat, akan tetapi jahat dan ganas. Di sebelah barat daya terdapat negara lain yang disebut negara katai hitam yang menguasai pegunung dan juga tidak pernah mau tunduk terhadap orang-orang Mongol yang dipimpin jenghiskan. Dan di barat sekali, terdapat bangsa kergis yang selalu menjauhkan diri dari bangsa Mongol dan tak pernah mau takluk atau bergabung. Inilah yang membuat jenghiskan tidak mau nekat mengerahkan pasukannya yang sudah lelah itu untuk menggempur benteng Yan King. Sebaliknya, kalau Kaisar Wei Wong dari kerajaan Chin memenuhi permintaannya agar kerajaan itu memberi upeti atau hadiah untuk penghentian perang, maka dia akan mendapatkan barang-barang berharga untuk menyenangkan para sekutu dan para juridnya dan juga peristiwa itu akan menurunkan kewibawaan Kaisar Wei Wong. Berarti dia memperoleh dua kemenangan yang lebih naman. Ketika jenghiskan mengemukakan pendapatnya ini, para panglimanya tidak ada yang berani membantah, walaupun di antara mereka diam-diam merasa kecewa karena mereka ini tergolong orang-orang yang baru merasa puas kalau sudah mampu menalukan musuh. Dan Kaisar Kerajaan Chin belum takluk. Ketika Kaisar Wei Wong menerima surat dari jenghiskan yang menuntut upeti untuk penghentian perang itu, Dia lalu mengumpulkan semua menteri dan penasihatnya untuk berunding. Yel Yucutai yang juga hadir segera menyatakan pendapatnya. Hamba mohon agar paduka tidak memenuhi permintaan itu, Sri Baginda. Menurut keterangan para penyelidik yang hamba kirim keluar benteng, keadaan pasukan Mongol itu sedang lemah. Mereka kelelahan, banyak yang terserang penyakit, dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi pertahanan benteng kita yang kuat. Sebaiknya kalau paduka memerintahkan agar pasukan kita menyerbu keluar dan menghancurkan neraka dalam perkemahan mereka. Kaisar mengerutkan alisnya. Hem, itu akan merupakan pertempuran habis-habisan karena mereka tentu akan mengerahkan seluruh tenaga. Akibatnya andai kata kita menang pun tentu pasukan kita akan hancur dan banyak yang tewas. Tanda petik. Akan tetapi kedudukan dan kehormatan paduka akan selamat, bantah Yel Yucutai. Akan tetapi Kaisar memang sudah mulai merasa tidak suka kepada Yel Yucutai semenjak peristiwa lolosnya San Hang dan Siang Bwe dari istana, maka dia pun menggerakkan tangan menolak usul itu. Sekali ini jenghiskan yang merendahkan diri mengajukan usul perdamaian atau setidaknya gencatan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa dia memang mempunyai ikhtikat baik. Mengapa uluran tangan ini tidak kita sambut? Seorang penasihat lain mengeberanikan diri berkata, Ampunkan hamba, Sri Baginda. Kalau jenghiskan hanya mengajak damai dan mengusulkan gencatan senjata saja, tentu hal itu amat baik untuk disambut. Akan tetapi dalam. Suratnya yang dibahakan tadi, hamba mendengar bahwa ajakan damai itu disertai tuntutan dan permintaan. Pertama dia minta seribu orang pemuda-pemudi yang akan dijadikan hamba sahaya, kemudian sekelompok kuda yang pilihan, bahkan 24 peti emas dan perat. Bahkan lebih dari itu, dia pribadi minta seorang putri keluarga kerajaan untuk diperisteri, dan minta jaminan agar para pangeran Liao Tung diperbolehkan tinggal di Liao Tung tanpa mendapat gangguan dari kita. Kalau dituruti semua permintaan itu, sungguh akan mendatangkan kesan seolah-olah kita takut kepadanya. Kini Kaisar Wai Wong mengebrak meja dengan marah. Hem, kalian ini hanya memikirkan nama kosong belaka. Tidak tahukah kalian betapa rakyat jelata telah menderita hebat? Apakah kini akan ditambah lagi dengan perang besar yang habis-habisan? Apa artinya kalau hanya seribu orang pemuda dan gadis dijadikan hamba sahaya di kerajaan Jenghis Khan, beberapa peti emas dan perak dan seorang putri sebagai istri Jenghis Khan? Justru permintaan itu menunjukkan bahwa Jenghis Khan benar-benar hendak berdamai dan bahkan mengikat tali kekeluargaan. Sudah sepatutnya kalau kita pun melupakan permusuhan dengan orang Mongol dan orang Liao Tung. Kita terima permintaannya itu. Tentu saja keputusan Kaisar merupakan keputusan terakhir dan tak seorang pun menteri berani membantahnya. Akan tetapi hati Yeliu Jutai menjadi semakin hambar dan tidak suka kepada Kaisar Wai Wong yang dianggapnya lemah penakut itu. Utusan Jenghis Khan diterima dan persetujuan diadakan. Tanpa mempedulikan rata perangis mereka, 500 pasang muda-mudi yang tampan dan cantik dikirimkan kepada Jenghis Khan bersama sekelompok kuda pilihan berpeti-peti emas dan perak, dan semua itu mengiringkan sebuah jeli di mana duduk seorang puteri jelita keluarga Kaisar. Puteri ini masih seorang keponakan Kaisar, cantik dan agung, calon istri muda Jenghis Khan. Biarpun pasukannya tinggal sebagian saja, namun Jenghis Khan kembali ke utara dengan gembira karena merasa telah memperoleh kemenangan walaupun belum berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Wai Wong dan belum menduduki Yan King. Dan dalam perjalanan pulang ini pun, terjadilah kekejaman-kekejaman yang melampaui batas peri kemanusiaan. Para tawanan, bahkan muda-mudi yang akan dijadikan hamba sahaya, yang tidak kuat melanjutkan perjalanan jauh ini, atau mereka yang jatuh sakit, langsung saja dibunuh. Bangsa Mongol ini memang tidak menghargai nyawa manusia, kalau manusia itu menjadi musuh mereka. Bahkan mereka akan mengurangi manusia di selatan sebanyak mungkin agar terdapat tanah yang luas dan subur untuk dijadikan tanah perumputan bagi keperluan ternak mereka. Juga, tawanan yang sakit hanya akan merepotkan saja. Semenjak pasukan Mongol kembali ke utara dan dalam kerajaan Chin menjadi tenang dan tenteram kembali, Kaisar Wai Wong kehilangan kewibawaannya. Para menteri setia dan para pendekar merasa kecewa sekali akan sikap Kaisar yang mereka anggap lemah dan merendahkan martabat bangsa itu. Bangsa Mongol sudah mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan terhadap rakyat jelata, dan Kaisar malah memberi upeti kepada mereka. Pemerintahan baru kuat kalau para penguasa dan pemimpinnya didukung sepenuhnya oleh rakyat jelata. Pemimpin yang bijaksana akan selalu memperhatikan keinginan dan kepentingan rakyat jelata karena rakyat jelata merupakan sumber kekuatan. Pasukan yang didukung rakyat pun akan merupakan pasukan yang amat kuat. Sebaliknya kalau penguasa dan pemimpin tidak bijaksana, tidak didukung rakyat jelata, pemerintahan akan menjadi rapuh karena ketidakpuasan rakyat akan menimbulkan pertentangan dan pemberontakan sehingga terjadi perpecahan dan hal ini tentu saja melemahkan pemerintah. Demikianlah keadaan Kerajaan Chin di waktu itu. Ketahanan Kerajaan Chin semakin lemah, padahal jenghiskan jauh di utara menyusun kekuatan dan menjadi semakin kuat saja. Odewik Zonolo Budi Eso, Jahanam, Keparat Busuk, Memalukan Saja. Orang seperti itu tidak patut menjadi kaisar berulang-ulang nam tok memaki-maki sambil berjalan hilir mudik di dalam ruangan rumahnya yang luas itu. Ruangan di sebelah dalam itu dipergunakan untuk ruangan duduk dan di sudut ruangan, berlutut, nampak dua orang yang berpakaian serba hitam. Mereka berlutut dan kelihatan ketakutan, tidak berani berkutik dan tidak berani mengeluarkan suara. Nam Tok atau lengkapnya Nam San Tok Ong Ang Lengki yang sudah berusia 60 tahun itu hidup di dalam rumah besar yang mewah ini di lereng pegunungan Nam Leng San. Dia hidup menduda, dilayani oleh lima orang pelayan pria dan lima orang pelayan wanita. Akan tetapi, kadang-kadang dia meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan. Hanya kalau dia dan putrinya, Ang Siang Bwe kebetulan berada di rumah bersama-sama, maka rumah itu kelihatan hidup. Kalau kedua orang ini tidak ada, maka yang tinggal hanya 10 orang pelayan itu. Nam Tok hidup menduda sejak Siang Bwe masih kecil. Kadang-kadang ada tokoh-tokoh dunia persilatan mendaki lereng itu. Untuk menghadap Nam Tok dan tentu saja mereka tidak lupa membawa barang berhadiah sebahai tanda penghormatan dan tanda taluk. Maklum, Nam Tok merupakan seorang datuk sesat yang dihormati seluruh kaum sesat di selatan. Dialah tempat para tokoh sesat mengadu, dan dialah yang paling ditakuti, karena kalau ada tokoh yang tidak memperlihatkan hormat dan tunduk kepadanya, jangan harap tokoh sesat itu dapat tinggal dengan selamat di daerah selatan. Sekali Nam Tok turun tangan, si penentang itu pasti akan tewas secara mengerikan. Akan tetapi kenapa Nam Tok yang menjadi datuk besar dunia Kang Ong di selatan dan hidup seperti seorang raja itu kini marah-marah, gelisah dan kelihatan murung dan memaki-maki kaisar. Kaisar manakah yang dimakinya? Tempat tinggalnya, yaitu di bagian paling selatan dari Provinsi Hunan, termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Sang. Akan tetapi bukan kaisar Song yang dimakinya, melainkan kaisar Wai Wong dari Kerajaan Chin di sebelah utara. Baru saja dua orang pembantu barunya, yaitu Hei Siang Mo, sepasang iblis baju hitam, yang diutusnya untuk mencari Siang Boe, datang untuk melaporkan hasil usaha mereka mencari puteri datuk besar selatan itu. Mereka melaporkan dengan takut-takut bahwa mereka tidak berhasil menemukan Siang Boe karena di utara telah terjadi perang ketika pasukan Mongol menyerbu Kerajaan Chin. Mendengar ini, hati Nam Tok tertarik sekali. Dia melupakan puterinya dan yang ditanyakan adalah tentang perang itu. Ketika dia mendengar betapa pasukan Mongol berhasil memaksa Kaisar Wai Wong untuk menyerahkan upeti kepada Jenghis Khan, Nam Tok mencak-mencak saking marahnya. Dia seorang datuk besar golongan sesat. Akan tetapi hatinya penuh rasa kepatriotan. Mendengar betapa Kaisar Kerajaan Chin, berarti juga Kaisar bangsanya, secara tidak tahu malu dan pengecut tunduk kepada seorang kepala bangsa liar Mongol, hatinya menjadi panas. Dia memaki-maki Kaisar Wai Wong yang dianggapnya menurunkan martabat bangsanya, dan memalukan sekali. Kalian tidak mempunyai kemampuan. Akhirnya Nam Tok memandang kepada dua orang tokoh sesat yang masih berlutut itu. Mencari seorang anak perempuan saja tidak mampu. Harap locian PWM mengampuni kami, kata Tian Temo yang pendek gendut dan mulutnya selalu menyeringai tersenyum ramah, sebetulnya kami telah dapat menemukan jejak Ang Shio Chia, Nona Ang, di kota Raja Yan King di Kerajaan Chin, bahkan menemukan jejak Ang Shio Chia memasuki Istana Kaisar. Ah sepasang metu Nam Tok terbelalak, lalu dia tertawa bergelak. Dimengenal puterinya yang kenakalan keberaniannya bahkan mengagumkan sendiri. Puterinya itu tidak pernah mengenal takut, cerdik bukan main, banyak akal dan pandai mengatasi segala kesulitan, bocah itu memasuki Istana Kaisar. Bagaimana cerita yang kau dengar? Kami sudah melakukan penyelidikan. Kabarnya, Ang Shio Chia bersama seorang pemuda Shikwe. Tanda petik. Hem, di Anam Tok teringat akan pemuda Tolol. Yang dicinta oleh puterinya itu. Locian PWS sudah mengenal dia sudahlah teruskan. Menurut hasil penyelidikan kami, Ang Shio Chia dan pemuda Kwe itu diundang sebagai tamu oleh Kaisar Wai Wong. Kembali Nam Tok terbelalak. Bukan main, pikirnya. Dia yakin bahwa hal itu tentu terjadi bukan karena Kwe San Hang itu, yang Tolol, melainkan tentu karena ulasi siang Bwe yang nakal dan penuh akal. Sampai Kaisar sendiri mengundang mereka sebagai tamu. Dia sendiri saja akan merasa terhormat. Akan tetapi juga tidak mungkin, menerima undangan dari seorang Kaisar untuk menjadi tamu di istananya. Lalu bagaimana? Menurut keterangan yang kami peroleh, Ang Shio Chia dan pemuda Kwe itu lolos malam-malam dari istana, entah mengapa tak seorang pun mengetahuinya, dan sebelum lolos dari kota raja, agaknya mereka telah mencuri dan menggondol beberapa ekor bebek panggang karena seorang pemilik rumah makan mengeluh kehilangan beberapa ekor bebek panggang pada malam hari itu. Entah benar Ang Shio Chia yang mengambilnya atau tidak, tak ada yang mengetahui dengan pasti. Tanda petik. Hahaha, Nam Tok tertawa bergelak-gelak dan dua orang itu saling pandang dengan heran dan khawatir. Biasanya Nam Tok bersikap angkuh dan bahkan dingin, akan tetapi sekali ini Datuk Besar itu tertawa bergelak dan nampak demikian gembira. Hahaha, siapa lagi kalau bukan Bwe J, anak Bwe, yang melakukan itu? Hahaha, siap Bwe, Bwe, kecil, memang paling doyan bebek panggang. Ia telah berani mempermainkan kaisar pengecut itu. Hahaha, puaslah hatiku. Siap Bwe, sekali ini engkau benar membuat gembira hati ayahmu, hahaha. Hek Is Yang Mo merasa lega dan mereka pun ikut tertawa gembira. Ang Xio Chia memang hebat, locian Pwe kata Tiantemo memuji untuk menyenangkan hati Datuk Besar itu. Kami juga mendengar bahwa Ang Xio Chia pergi ke kota Siang. Akan tetapi ketika kami menyusui ke sana, ia sudah tidak ada dan jejaknya menuju ke kota Raja Yen King, maka kami menyusul ke Yen King, kini Im Yang Mo yang bertubuh tinggi kurus dan wajahnya selalu cemberut itu melapor. Eh, ke Siang. Mau apa ia ke sana? Nam Tok mengerutkan alisnya mendengar puterinya pergi ke Siang, karena di kota itulah tempat tinggal Tung Kiam, Datuk Besar Timur yang menjadi saingannya. Tiba-tiba dia bertepuk tangan, keras sekali sehingga terdengar seperti ledakan. Terbirit-birit sepuluh orang pelayannya berdatangan, berlari-lari karena biasanya, majikan mereka itu kalau memerlukan sesuatu dan memanggil mereka, bertepuk tangan walaupun tidak sekeras itu. Akan tetapi ketika mereka bermunculan di pintu, Nam Tok memberi isyarat dengan tangan agar mereka pergi lagi. Mereka pun pergi sambil menggerakkan pundak dan tidak berani bertanya apapun. Ah, aku tahu sekarang. Tentu monyet cerdik itu membawanya kepada Tung Kiam. Keahliannya dalam pengobatan tusuk jarum mungkin saja dapat menyembuhkan akibat pukulanku. Akan tetapi bagaimana mungkin Tung Kiam sudi mengobati dia? Hmm, agaknya tidak ada yang tidak mungkin bagi anak monyet yang cerdik itu, hahaha dia tertawa lagi, tidak menyadari bahwa dengan memaki siang bwe dengan sebutan anak monyet sama saja halnya dengan memaki dirinya sendiri sebagai monyet. Kembali Nam Tok bertepuk tangan, kini tepuk tangan biasa, dua kali dan seorang pelayan wanita yang usianya kurang lebih 30 tahun, datang menghadap karena isyarat tepuk tangan itu berarti memanggil dirinya. Wanita itu merupakan orang kepercayaan Nam Tok, bahkan ialah yang mengurus dan menyimpan harta benda datuk besar itu. Namanya Su Leng Chi dan di antara 10 orang pelayan itu, ia memiliki ilmu silat yang paling tinggi. Leng Chi, ambilkan 200 tel perak dan berikan kepada mereka ini masing-masing 100 tel, kata Nam Tok. Wanita itu mengangguk dan pergi. Tak lama kemudian diserahkannya sebuah kantong kain kuning trisi 100 tel perak kepada masing-masing dan Hek Isyang Mo yang menerimanya dengan girang. Bagi kedua orang manusia iblis ini, jumlah uang itu tidak begitu penting. Kalau mereka menghendaki, setiap waktu mereka akan mampu mencuri atau merampok uang sebanyak itu. Akan tetapi yang membuat mereka gembira adalah karena hadiah itu pemberian Nam Tok, dan hal ini saja sudah merupakan suatu penghormatan bagi mereka. Mereka tahu bahwa Datuk Besar itu sedang bergembira karena tadi mendengar akan cerita mereka tentang diri Ang Siang Buwe. Setelah mengaturkan terima kasih, Tian Temo dalam usahanya menyenangkan Datuk itu lalu berkata, Locian Pwe, ada sebuah kabar penting lagi yang saya kira akan menarik hati Locian Pwe. Tian Temo, ada kabar apa lagi? Kalian sudah berjasa besar, membawa kabar menjengkelkan tentang Kaisar Wai Wong yang pengecut dan kabar mengembirakan tentang Xiang Buwe yang cerdik dan berani. Kabar apa lagi yang akan menarik hatiku? Ceritakanlah. Dalam perjalanan kami ke utara mencari jejak Ang Siang Chia, kami melihat seorang Hon dalam keadaan luka. Parah hendak dibunuh tiga orang Mongol yang lihai. Tentu saja kami segera turun tangan. Kami membunuh tiga orang Mongol ini ternyata orang Hon itu adalah seorang matematik kerajaan Chin yang berhasil menyusup ke dalam masyarakat Mongol dan tinggal sampai bertahun-tahun di sana. Dan luka-lukanya amat parah, nyawanya tidak tertolong. Dari dialah, sebelum dia mati, kami mendengar berita aneh itu. Berita aneh apa? Katakanlah cepat, aku tidak tertarik tentang riwayat matematik yang sudah mampus itu. Berita tentang adanya sebuah pedang pusaka yang disebut pedang asmara atau pedang baja dewa hijau. Tanda petik. Ah, benarkah itu? Aku pernah mendengar tentang baja dewa hijau, akan tetapi belum pernah mendengar tentang pedang asmara. Melihat datuk besar itu terlarik sekali, dua orang itu semakin bangga. Pedang asmara itu tadinya milik Jenghis Khan kata imb yang moden mendengar ini, turunlah semangat nam tok. Ah, begitukah tentu saja semangatnya turun karena kalau pedang pusaka itu dimiliki Raja Bangsa Mongol itu, bagaimana mungkin dia akan dapat melihatnya, apalagi merampasnya? Dia mendengar bahwa baja dewa hijau adalah semacam baja yang ampuh dan kalau dibuat pedang, tentu menghasilkan sebuah pedang pusaka yang luar biasa. Kalau dia memiliki pedang seperti itu, tentu hal ini akan memperkuat kedudukannya dalam persaingannya dengan para datuk besar lainnya. Melihat sikap datuk besar racun selatan itu kecewa Tian Temo segera menyambung keterangan adiknya, akan tetapi, pedang pusaka itu oleh Jenghis Khan telah diberikan kepada seorang pendekar yang kini bekerja di Kota Raja Yan King. Namanya Ye Lyu Jutai. Itulah yang kami dengar dari metu-metu ini sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dan dia menceritakan hal itu kepada kami sebagai tanda terima kasih bahwa kami telah menolongnya. Benar saja. Kegembiraan Nam Tok bangkit kembali. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Ye Lyu Jutai di Yan King. Hem, aku tertarik sekali. Hek is yang mau, sekarang kalian harus segera pergi lagi dan selidiki, cari anakku siang buwe sampai dapat. Sebelum bertemu dengannya, jangan kalian kembali ke sini. Aku sendiri akan ke Yan King melihat-lihat keadaan setelah kaisarnya begitu merendahkan diri kepala orang Mongol. Kalian sudah kuterima sebagai pembantu-pembantuku yang baik, maka perlu kalian ketahui bahwa kurang lebih setahun lagi, pada bulan purnama dari bulan ke-10. Empat datuk besar akan mengadakan pertemuan dan pertandingan tiga tahun sekali. Aku minta agar pada waktu itu kalian ikut hadir memperkuat pihakku. Pertemuan itu diadakan di puncak kabut putih pegunungan Taisan. Kedua orang tokoh sesat itu merasa gembira bukan main. Mereka sudah pernah mendengar akan pertemuan empat datuk besar itu, dan tidak sembarang orang Kang O berani memperlihatkan diri pada saat itu. Hanya mereka yang dipilih oleh keempat datuk itulah yang akan hadir. Dan kini mereka dipilih nam tokoh untuk memperkuat pihaknya. Betapa mengembirakan. Suatu kehormatan besar dan peristiwa itu sekaligus akan mengangkat nama mereka tinggi-tinggi. Baik, Locian Pwe. Mudah-mudahan sebelum waktu itu kami sudah akan dapat menemukan Ang Xio Chia, kata Tiantemo. Siang Bwe juga sudah pasti akan hadir di waktu itu. Kalau aku tidak mendapatkan orang lain yang menjadi wakilku, anakku itulah yang akan maju sebagai muridku. Nah, kalian boleh berangkat sekarang juga. Akan tetapi ketika dua orang itu hendak pergi, Nam Tok memanggil mereka kembali. Sebagai orang-orangku kalian perlu menerima satu dua macam jurus pukulan dariku, agar kalian pelajari dengan baik. Tentu saja mereka berdua girang bukan main dan sehari itu mereka tekun mempelajari ilmu pukulan Hek Tok Chiang, Tangan racun hitam, semacam ilmu, pukulan beracun yang disesuaikan dengan julukan mereka. Tiantemo sendiri sudah memiliki ilmu pukulan yang disebut Hek Hyat Chiang, namun dibandingkan Hek Tok Chiang, ilmunya itu masih kalah jauh. Kalau mereka mengerahkan tenaga dalam menggunakan Hek Tok Chiang ini, kedua tangan mereka berubah hitam sampai di pergelangan tangan, penuh dengan hawa beracun yang akan dapat menewaskan musuh dengan satu kali pukul. Setelah mengetahui rahasia pukulan itu dan kera melatihnya, dua orang itu lalu mengaturkan terima kasih dan meninggalkan lereng pegunungan Nam Leng. Dalam perjalanan ini keduanya melatih Hek Tok Chiang dan karena mereka memang sudah memiliki landasan kuat dalam ilmu pukulan beracun, maka sebentar saja mereka sudah dapat menguasainya lengan baik. Nam Tok sendiri segera meninggalkan rumah tak lama setelah dua orang pembantunya itu pergi. Dia mengenakan pakaian kebesarannya, yaitu pakaian dari sutra putih bersih, sabuk emas jubah merah dan memegang tongkat setinggi punda yang kedua ujungnya berlapis emas dan kepala tongkat berbentuk kepala naga. Buntalan kain kuning berisi bekal pakaian dan emas tergantung di punggungnya. Dia nampak gagah perkasa dan penuhi bawah ketika melangkah menuruni lereng gunung Nam Leng San. Setelah menikmati pemandangan alam dari lereng itu sambil melangkah perlahan, akhirnya dia menggunakan ilmu berlari cepat dan tubuhnya berkelebat seperti terbang saja menuruni lereng itu. Odewik Zonolo Budi Eso. Kita kemana, Bue Muesan Hang bertanya ketika gadis itu mengajaknya melakukan perjalanan ke utara. Sudah ku katakan, mencari pakaian di utara, tapi, bukankah pasukan Mongol datang dari utara? Siang Bue berhenti melangkah, memandang kepada pemuda itu dan bertolak pinggang. Air, Hang Koko, apakah mendadak engkau menjadi penakut dan gentar menghadapi orang Mongol? Bukan begitu, Bue Mue yang manis. Tanda petik. Aduh, merayu lagi. Bukan merayu. Engkau kalau bertolak pinggang dan terbelalak seperti itu memang manisnya melebih madu. Ih, memangnya aku kasamakan dengan minuman, ya? Sudahlah, hentikan rayuanmu dan katakan mengapa engkau menghubungkan kepergian kita mencari Pak Ong di utara dengan pasukan Mongol. Begini, Bue Mue, engkau pernah menceritakan kepadaku tentang sifat dan watak empat datuk besar, termasuk ayahmu. Dan mengenai kepahlawanan, engkau mengatakan bahwa ayahmu dan Pak Ong adalah orang-orang yang mencinta tanah air dan setia kepada kerajaan. Sebaliknya, Simo dan Tung Kiam lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan tidak segan membantu pihak asing asalkan mereka mendapatkan keuntungan. Engkau pernah bercerita betapa ayahmu pernah membasmi bajak laut di Laut Selatan, sedangkan Pak Ong pernah pula membantu pemerintah menghalangi gerombolan orang Liao Tung yang mengacau ke sebelah dalam tembok besar. Dan engkau bercerita pula bahwa Tung Kiam pernah membantu orang-orang Jepang yang mengacau di sepanjang pantai timur, sedangkan Simo pernah pula membantu pemberontakan orang Tibet. Ang Siang Bue adalah seorang gadis yang luar biasa cerdiknya. Ia sudah tahu apa yang dimaksudkan pemuda yang dikasihnya itu, akan tetapi ia hendak menguji sampai di mana jalan pikiran pemuda yang gagah perkasa, jujur polos dan karenanya agak bodoh itu. Apa hubungannya hal itu dengan pencarian kita ke utara untuk bertemu dengan Pak Ong? Bue Moe, bagaimana sih hengkau ini? Kalau Pak Ong memang membenci penyerbu asing dan setia kepada kerajaan Chin, tentu dia terpaksa harus mengungsi ke selatan, tidak mau lagi tinggal di utara karena dia kalau tidak mau tunduk kepada orang-orang Mongol, tentu dimusuhi dan betapapun saktinya, menghadapi gelombang orang Mongol yang ratusan ribu orang banyaknya, dia tidak akan mampu berbuat banyak. Berseri wajah siang Bue dan mengacungkan ibu jari tangan kanan ke atas. Engkau jempol, koko, engkau hebat dan cerdik sekali. Wajah pemuda itu berubah kemerahan. Dia tahu bahwa dalam hal penggunaan akal, dia kalah jauh dibandingkan gadis itu, maka pujian itu dirasakannya seperti sindiran. Wah, Bue Moe, sekarang engkau yang merayuku. Ataukah engkau mengejeku? Sama sekali tidak, koko memang sekali ini jalan pikiranmu tepat sekali. Akan tetapi, apakah kau kira aku akan menyeberang keluar tembok besar untuk mencari Pak Ong? Tidak, Hang Kou. Aku sudah menduga bahwa Pak Ong tentu menjauhi orang Mongol dan mendekati kota raja. Akan tetapi seperti juga ayahku, dia tidak sudi menghambakan diri kepada raja manapun juga dan kalau dia menentang orang asing yang mengacau, hal itu dilakukan demi tanah air, bukan demi raja. Maka, tentu dia tidak mau nggal di kota raja dan tinggal di dekat-dekat kota raja, di suatu tempat, mungkin di sebelah utara kota raja. Tanda petik. Kenapa di sebelah utara? Hang Kou Kou, itu mudah sekali diduga. Apakah engkau tidak dapat menduganya? San Hang menjeleng kepalanya, gadis itu dengan bangga lalu berkata Hang Kou Kou, kalau orang sedang pergi mengungsi, tentu dia tergesa-gesa dalam memilih tempat. Yang paling baik cepat ditemukannya, tentu di situ dipilnya. Pak Ong sedang melarikan diri dari orang-orang Mongol, dan dia tidak mau tinggal di kota raja. Tidak mungkin kalau dia mengungsi sampai melewati kota raja, tentu dia memilih tempat di sebelah utara kota raja. Dan kalau benar dia mengungsi menuju ke selatan, bukan ke barat, sangat boleh jadi dia memilih tempat di sebelah timur laut dari kota raja Yen Keng. Kenapa pula sebelah timur San Hang memandang kagum, sukar baginya mengikuti jalan pikiran Siang Bwe yang berliku-liku dan cermat itu? Karena di sebelah timur yang paling aman dan sedikit kemungkinan dilanda pasukan Mongol kalau mereka menyerang ke selatan. Hmm, jadi kalau begitu kita sekarang pergi ke sebelah timur laut kota raja? Hai hai hik, engkau cerdik, Hang Koko. Apanya yang cerdik? Engkau sudah membeber dengan jelas sekali. SSTTT, ada dua orang penunggang kuda lewat kata Siang Bwe sambil memandang ke belakang. Ketika San Hang memandang, benar saja dia melihat dua orang penunggang kuda datang dari arah timur menuju ke jalan perempatan itu. Melihat kero mereka menunggang kuda, tegak dan lentur, dan betapa dua ekor kuda itu membalap dengan cepat mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal menunggang kuda. Ketika mereka datang agak dekat, San Hang dapat melihat bahwa mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Si pemuda nampak tampan dan gagah, berpakaian ringkas seperti seorang pendekar, apalagi karena ada gagang sebatang pedang tersembul di belakang pundaknya. Sedangkan gadis itu berpakaian mewah seperti putri hartawan dengan pakaian terbuat dari sutra hitam, sabuknya emas yang lebar dan besar, tentu mahal sekali harganya, dan di punggungnya tergantung sebatang golok dengan sarung berukir indah. Ketika dua orang penunggang kuda itu lewat San Hang melihat betapa Siang Bwe membalikan tubuh menyembunyikan mukanya. San Hang tidak mengenal dua orang muda itu dan dia melihat betapa gadis itu memandang ke arah Siang Bwe bahkan ketika kudanya lewat, ia masih terus menoleh. Akan tetapi, dua ekor kuda itu terus kabur, meninggalkan debu tebal. Uh, menimbulkan debu kotor saja kata San Hang sambil mengebut-ngebutkan bajunya. Bwe moi, kenapa engkau tadi menyembunyikan muka ketika mereka lewat? Aku mengenal gadis itu. Kalau ada ia, mungkin usahamu mendekati Pak Ong dapat gagal Siang Bwe mengeluh. Entah siapa pemuda itu, belum pernah aku melihatnya. Siapakah gadis berpakaian hitam tadi? Itulah gadis yang pernah kusebut, ia putri Pak Ong, bernama Jik Wilan. Ih, ia jahat dan kejam seperti iblis betina, lah mengebutkan bajunya yang berdebu. Untung ia tidak mengenalku dan membalapkan terus. Kiranya tidak salah dugaanku. Pak Ong tentu tinggal di timur sana. Mari kita pergi. Akan tetapi baru seratus langkah mereka berjalan, terdengar bunyi derap kaki kuda dari belakang. Mereka lagi kata San Hang yang menengok. Biarkan mereka lewat, jangan menengok. Berjalan biasa saja, kata Siang Bwe. Diam-diam San Hang merasa heran mengapa kekasihnya yang biasanya berani itu kini kelihatan sungkan untuk bertemu dengan putri Pak Ong itu. Demikian lihaikah putri Pak Ong itu, pikirnya. Pikiran pemuda ini terlalu jujur dan sederhana sehingga dia tidak dapat menduga bahwa kekasihnya yang hendak menemui Pak Ong itu tidak ingin ketahuan putri Pak Ong karena khawatir akan gagal usahanya, bukan karena takut kepada gadis berpakaian hitam itu. Dua orang penunggang kuda lewat pula dari belakang mereka, akan tetapi, baru kurang lebih 15 meter. Keduanya menahan kuda masing-masing, berhenti, memutar kuda dan menghadapi Siang Bwe dan San Hang. Gadis berpakaian hitam itu memajukan kudanya, memandang kepada Siang Bwe sambil tersenyum mengejek. Hem, tidak keliru penglihatanku tadi. Biarpun engkau berusaha menyembunyikan mukamu, aku tetap mengenalmu, Ang Siang Bwe. Kau kira dapat mengelabdobi mataku? Engkau takut melihat aku, bukan? Hai hai hai. Sepasang Matusiang Bwe bersinar-sinar penuh kecerdikan dan tiba-tiba ia pun tertawa. Hahaha hehehe, jikwilan, kuda bertina yang sombong. Bukan aku yang takut, melainkan Pak Ong dan Engkau sendiri yang ketakutan, lari terbirit-birit menjauhi pasukan Mongol, bukan? Nah, mukamu berubah kemerahan karena malu. Tentu Pak Ong sudah malu bertemu orang, maka bersembunyi saja. Aku berani bertaruh bahwa engkau pun tidak berani mengaku di mana ayahmu yang gagah itu sekarang bersembunyi. Hai hai hik, aku mempunyai bahan bagus untuk diceritakan di puncak kabut putih di Taisan Kelak. Tentu para datuk lainnya akan kaku perutnya karena geli mendengar betapa raja datuk utara Pak Ong bersembunyi dan tidak berani mengaku di mana dia bersembunyi. Ucapan itu lancar bagaikan air bah, atau bagaikan ribuan batang anak panah menyerang jikwilan yang menjadi marah bukan main. Ia marah karena dugaan siang bwe itu ada benarnya, yaitu bahwa ayahnya menyingkir dari utara untuk menghindarkan diri dari pasukan Mongol, bukan karena takut melainkan tidak mau tunduk kepada orang Mongol. Siapapun orangnya, seorang diri saja, mana mungkin melawan Pak Aukan Mongol yang puluhan bahkan ratuan ribu orang banyaknya itu? Ang siang bwe, tutup mulutmu yang lancang. Siapa bilang ayahku takut? Kalau tidak takut, kenapa lari mengungsi dan bersembunyi tantang selang bwe? Ayahku tidak lari, tidak bersembunyi ayahku hanya berpindah dan kini tinggal di kota sunyi. Siang bwe, engkau telah menghinaku, hayo cabut senjata dan kita selesaikan melalui adu kepandayan. Ingin aku melihat apakah tongkat pemukul anjing yang kau mainkan masih sama seperti dulu? Diam-diam siang bwe girang karena musliatnya berhasil baik. Kuilan sudah memberitahu kepadanya di mana adanya pak ong. Itulah yang dicarinya dan itu pula yang dipancingnya ketika ia sengaja memanaskan hati kuilan dengan ejekan-ejekannya. Kini, menghadapi tantangan kuilan, ia pun tersenyum manis. Kuilan yang genit. Waktunya masih 10 bulan lagi bagi kita untuk saling mencoba kepandayan. Pada waktu itulah aku ingin sekali melihat apakah golokmu pemotong leher ayam itu masih tetap tumpul seperti dulu. Ingat perjanjian antara 4 datuk melarang murid-murid mereka saling serang sebelum waktu yang ditentukan. Lebih baik kita bicara yang baik, seperti kenalan lama. Eh, benar, perkenalkan ini adalah kwe sanhang siang bwe sengaja memperkenalkan nama sanhang karena kelak ia mengharapkan sanhang mewakili ayahnya, maka jauh hari sebelumnya perlu diperkenalkan. Dan siapakah temanmu itu, kuilan? Perkenalkan kepada kami, ataukah engkau hendak merahasiakannya untuk kepentinganmu sendiri? Menghadapi siang bwe yang pandai bicara, kuilan merasa kalah kalau harus berdebat atau saling mengejek. Siang bwe pandai sekali memancing kemarahan orang. Karena mendongkol, kuilan hendak memamerkan diri Tiong Sin. Ini suhengku bernama Bu Tiong Sin. Tanda petik. Wah, suhengmu. Heran kenapa belum pernah aku bertemu dengan dia? Suhengmu bernama Bu Tiong Sin? Dia ganteng dan tampan kata siang bwe yang sudah mengatur siasat lagi dalam kepalanya yang tidak besar namun terisi otak yang pintar itu. Tentu saja ia teringat akan nama itu, nama yang diberikan oleh Panglima Ye Yucutai. Inikah anak angkat dan murid yang murtad dan yang melarikan pedang asmara itu? Diam-diam ketika memandang kepada Tiong Sin, ia melirik ke arah gagang pedang di punggung pemuda itu dan sengaja mengeluarkan pujian itu. Sanhang yang jujur tidak ingat akan hal itu dan tidak menghubungkan nama ini dengan nama murid murtad Ye Yucutai yang sudah berpesan kepadanya agar merampas kembali pedang asmara, bahkan Panglima itu telah memberikan pedang itu kepadanya. Melihat betapa siang bwe memandang dengan sinar matu kagum, dengan senyum memikat, hati kuilan sudah dipenuhi cemburu. Ia tahu bahwa siang bwe adalah seorang gadis yang cantik jelita dan manis sekali, dan ketika mengerling, ia melihat betapa pandang matu, Tiong Sin juga sudah membayangkan bahwa suhengnya itu terpesona. Maka cepat ia berkata dengan suara mengandung kebanggaan. Dia ini suhengku, juga tunanganku. Ayik ih, kiranya begitukah? Akan tetapi, kwe sanhang ini pun bukan orang lain, dia adalah tunanganku pula. Nah, dia lebih gagah, lebih ganteng dan tampan, bukan? Dia lebih jantan, tubuhnya lebih perkasa, kokoh, kuat, jauh lebih menang dibandingkan tunanganmu yang kerempeng hebat bukan main kepandayan siang bwe dalam bicara, selalu saja ia menyerang dan mudah memanaskan hati orang, bukan sembelarangan saja melainkan penuh perhitungan karena selagi bicara, otaknya bekerja dan ia sudah mengatur jaringan perangkap halus seperti seekor laba-laba memuat sarang perangkap. Bu Tiong Sin sendiri menjadi merah mukanya ketika dia dibandingkan dengan pemuda yang kelihatan sederhana dan canggung itu, apalagi dia dikalahkan. Padahal, Tiong Sin adalah seorang pemuda yang teramat tinggi menghargai diri sendiri, angkuh dan jumawa, merasa diri sebagai orang paling pandai, paling tampan dan paling segala-galanya. Masa dia kalah oleh pemuda yang kelihatan dusun dan canggung itu? Hahaha, nona yang baik. Ingin aku belajar kenal dengan tunanganmu itu. Bagaimana kalau dia dan aku mengadu pukulan dan tendangan untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan lebih jantan? Mendengar ini, San Hang cepat menggoyangkan tangannya menolak. Aku tidak mau berkelahi. Mengapa harus berkelahi tanpa sebab? Sobat, di antara kita tidak pernah ada permusuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk saling pukul dan saling tendang. Melihat pemuda tinggi besar itu menolak, mendatangkan kesan seolah-olah dia takut berkelahi, jikwilan tertawa hai-hai-hik, dia sudah pucat. Siang Bwe memang baik sekali kalau kita mengadu tunangan kita masing-masing. Biarpun Suheng murid tayah sehingga tidak boleh berkelahi denganmu sebelum saatnya tiba, akan tetapi tunanganmu itu bukan murid tayahmu, maka boleh saja Suheng Bu Tiong Sin berkelahi dengan dia. Suheng, kau hajar pemuda tolol ini, hahaha. Dengan senang hati, Sumoy, kata Tiong Sin dan dia pun meloncat turun dari atas kuda dan untuk memamerkan kepandainya, dia sengaja melompat tinggi dan ketika. Turun dia membuat salto sampai tiga kali dengan gaya yang indah seorang ahli ginkeng. Aku tidak mau berkelahi, kata pula San Hong karena dia tidak melihat alasan apapun untuk berkelahi dan melayani muda sombong itu. Hang ke, ingat. Dia bernama Bu Tiong Sin dan engkau bernama Kwe San Hong. Cabut pedangmu dan lawanlah dia, Hang ke, demi kehormatanku yang sudah dihina oleh si kuda betina Jikwilan itu. Kini barusan Hang teringat. Bu Tiong Sin atau Yeliu Tiong Sin. Murid yang murtad dan, membawa lari pedang pusaka milik Yeliu Jutai, pedang asmara. Sekarang mengertilah dia. Siang Bwe sengaja menyuruh dia melayani Tiong Sin, bukan mengadu pukulan dan tendangan saja melainkan mengadu senjata, tentu dengan maksud agar Tiong Sin mencabut pedangnya dan agaknya kekasihnya itu hendak melihat apakah benar yang dipegang pemuda pesolek itu pedang pusaka yang dilarikannya dari Yeliu Jutai. Baiklah kalau begitu, katanya dan dia pun melangkah maju menghampiri Bu Tiong Sin dan berkata, Sobat, mari kita main-main sebentar dengan pedang dia lalu meraba gagang pedangnya dan mengeluarkan peklui kiam perlahan-lahan pedang itu mengeluarkan sinar kilat yang menyilaukan mata. Jangan, sebentar, Hang Koko. Biarkan dia mengeluarkan seluruh jurusnya agar aku dapat melihatnya, hitung-hitung untuk kau berlatih. Dan jangan sampai melukai dia, Koko dalam ucapan ini tentu terkandung sesuatu, pikir San Hong. Baik, dia akan mempertahankan sedapatnya agar pertandingan itu berlangsung cukup lama, apapun yang dimaksudkan kekasihnya itu. Tadinya Tiong Sin dan Kui Lan memandang rendah kepada pemuda tinggi besar yang nampak canggung itu, karena pemuda ini menyembunyikan pedangnya di balik jubah yang longgar dan panjang. Akan tetapi setelah pedang peklui kiam dicabut, mereka terkejut dan mengenal sebatang pedang yang baik. Khawatir kalau Su Hengnya memandang rendah, Kui Lan cepat berseru. Su Heng, hadapi pemuda tolol itu dan hajar dia dengan pedangmu. Tiong Sin masih memandang rendah lawan, akan tetapi dia pun berhati-hati melihat pedang lawan yang jelas bukan pedang biasa itu. Maka dia pun cepat mencabut pedang asmara dari punggungnya. Sehingga nampak sinar hijau ketika pedang itu dicabut dan diam-diam siang bwe gerang bukan main. Ia belum pernah melihat pedang asmara akan tetapi ayahnya pernah bicara dengannya tentang baja dewa hijau. Juga Yeliu Chutai pernah membicarakan pedang asmara dan menggambarkan ciri-cirinya. Tidak salah lagi, itulah pedang asmara dan inilah pemuda yang pernah menjadi anak angkat dan murid yang murtad dari Yeliu Chutai. Begitu mencabut pedang asmara, dengan lagak sombong Tiong Sin berkata kepada San Hang, Sobat, kalau sampai lehermu terbabat buntung oleh pedang pusakaku, jangan salahkan aku. Tadinya aku hanya hendak menghajarmu babak belur dengan pukulan, akan tetapi engkau memilih dibacok pedang. Salahmu sendiri. Sambut serangan ku dia membentak dan sinar hijau menyambar ketika pedang asmara digerakkan untuk menyerang dengan tusukan ke arah metu San Hang. San Hang mengelak dengan merendahkan tubuhnya dan dari bawah, pedangnya meluncur untuk membalas dengan tusukan ke arah perut. Hem Tiong Sin melomcat ke belakang dan maklum bahwa lawannya memiliki kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan. Baru serangan balasannya tadi saja sudah demikian berbahaya baginya. Dia pun kini memutar pedangnya dan memainkan ilmu pedang yang oleh gurunya dinamakan Swat Hwe Akyamsud, ilmu pedang bunga salju, diambil dari ilmu golok Swat Sintu, golok sakti salju. Dan gaya permainan pedangnya selain aneh dan juga dasyat, yang lucu adalah goyang pinggulnya karena didasari ilmu Hekma Sinkun, silat sakti kuda hitam, gerakan kaki dan pinggul yang khas dari ilmu silat Pak Ong yang meniru gaya kuda. Hai hai hiks yang bwe tertawa-tawa melihat goyang pinggul ini, mengingatkan ia akan goyang pinggul kuilan. Hang ke, hajar pinggul kudanya itu. Ha ha ha, ada kuda betina, kini ada kuda jantannya. Lucu biarpun ia tertawa dan mengejek, namun pandang matanya tak pernah berkedip. Yang diperhatikan bukan permainan silat pedang Tiong Sin, melainkan pedangnya. Sejak tadi ia memperhatikan pedang itu dan mencatat dalam ingatannya, segala hal mengenai pedang itu. Bentuknya, warnanya, bukan hanya bentuk pedangnya, melainkan juga bentuk gagangnya, bahkan sarung yang tergantung di unggung pemuda itu. Menghadapi permainan pedang lawan, Diam Diam San Hang terkejut. Kiranya pemuda tampan itu bukan hanya sombong dan membual belaka. Memang ilmu pedangnya hebat. Dan dia pun belum yakin apakah pedang di tangan pemuda itu benar pedang asmara yang ampuh dan yang oleh Yeliu Jutai diberikan kepadanya. Maka ketika sinar hijau menyambar ganas dari atas, dia mengerahkan tenaga dan menangkis dengan peklui kiam. Teranggak sinar bunga api berpijar ketika kedua pedang bertemu. Masing-masing terkejut ketika lengan kanan mereka mengetar hebat, dan sambil meloncat ke belakang mereka menarik diri dan memeriksa pedang masing-masing. Tidak patah pedang mereka itu, akan, tetapi Diam Diam San Hang khawatir ketika melihat bahwa mata pedangnya rusak sedikit. Tanda bahwa pedangnya itu bagaimanapun masih kalah ampuh dan kalah kuat dibandingkan pedang lawan, dan ini merupakan jaminan bahwa yang dipegang pemuda itu adalah pedang asmara yang tulen. Sebelum mereka bertanding lagi, Xiang Wee meloncat ke depan. Sudah cukup. Masing-masing telah memperlihatkan kehebatan dan ternyata biarpun tunanganmu itu kerempeng, dia boleh juga, kuilan. Pertandingan ini tidak boleh dilanjutkan. Huh, kenapa tidak boleh? Biar tunanganku membunuh tunanganmu yang dusun dan tolol itu. Dia bukan murid ayahmu. Heiit-heiit, tunggu dulu, nona genit. Biar bukan murid, namun Hang Koko ini calon mantunya, dan mungkin sekali Hang Koko ini yang kelak mewakilinya untuk mengadu ilmu dengan para murid datuk-datuk lainnya. Maka, cukup sampai di sini saja. Tentu engkau penasaran dan akan pergi mengadu kepada ayahmu seperti seorang anak cengeng, bukan? Silakan kalau hendak mengadu kepada ayahmu. Kuilan demikian marahnya sehingga ia menarik kendali kudanya. Kuda itu terkejut dan mengangkat kedua kaki depan ke atas. Kalau bukan kuilan, mungkin penunggangnya akan terlempar jatuh dari atas punggung kuda. Namun, kuilan menjepit perut kuda dengan kedua kakinya dan menepuk leher kuda itu. Kuda itu menurunkan lagi kedua kaki depan dan mengeluarkan ringkik marah. Budak cilik angsiang buwe. Kalau tidak mengingat perjanjian, tentu saat ini engkau sudah ku cincang dengan goloku. Mulutmu jahat sekali. Aku tidak akan melapor kepada ayah. Huh, kau kira aku takut kepadamu dan kepadat tunanganmu yang tolol itu? Lihat saja dalam pertemuan nanti, kalian akan mampus di tanganku. Hayo, Su Heng, jangan layani lagi dua bocah gila ini dengan marah kuilan mencambuk kudanya yang kabur dengan cepat. Tiong Sin juga menyimpan pedangnya, meloncat ke atas punggung kudanya dan mengejar semuanya yang marah-marah. Namun dia menengok dua kali karena siang buwe yang cantik manis itu sungguh telah menarik hatinya yang metuk keranjang. Setelah bayangan, kedua orang penunggang kuda itu lenyap, baru siang buwe menghentikan tawanya. San Hang menyimpan pedangnya setelah memeriksa bagian yang sedikit tertak ujungnya karena bertemu dengan pedang asmara tadi. Dia adalah murid panglima Yiyu Jutai itu, dengan pedang asmaranya, katanya. Siang buwe memandang kepadanya. Tentu saja, Hang Kou. Begitu mendengar namanya, aku sudah tahu bahwa dialah murid murtad itu. Karena itu maka aku sengaja menyuruh Heng Kau menandinginya dengan pedang. Sekarang aku sudah melihat pedang asmara, dan sudah kucatat bentuk dan warnanya, juga ciri-cirinya. Untuk apa, buwe emoy? Ya untuk diingat, siapa tahu ada gunanya kelak. Eh, bagaimana dengan ilmu pedangnya tadi? San Hang menarik napas panjang. Kalau murid para datuk lain seperti itu, sungguh merupakan lawan berat, buwe emoy. Ilmu pedangnya aneh dan hebat. Karena itulah maka engkau harus dapat mempelajari semua ilmu simpanan mereka, seperti yang telah kau pelajari dari Tung Kiam. Juga ilmu tongkat HWL Yong Jiocu dan pukulan Hek Inpeisan dari ayah sebaiknya engkau latih lagi dan kalau masih ada kesulitan, kau tanyakan kepada aku. Engkau sudah menguasai jurus-jurus simpanan dari ayahku, Nam Tok dan dari Tung Kiam, tinggal mempelajari ilmu simpanan Pak Ong dan Simo. Mari kita cari Pak Ong di kota Sunyi, akan tetapi engkau harus selalu taat kepadaku dan jangan membantah, Hang Ko. Kalau engkau membantah, engkau hanya akan menggagalkan rencana siasatku saja. Berjanji, ya? Sun Hang memegang lengan gadis itu dan menariknya, lalu dirangkulnya gadis itu. Apakah aku pernah mengecewakanmu, Bwee Moi? Sejenak lamanya siang Bwee membiarkan kepalanya bersandar di dada yang bidang itu sambil memejamkan kedua matanya. Demikian nyaman dan penuh damai, aman sentosa rasanya kalau ia berada dalam pelukan kekasihnya. Akan tetapi ia segera membuka matanya, mendorong dagusan Hang yang makin mendekati mulutnya itu sambil tersenyum. Sudah, bukan waktunya untuk bermesraan. Pekerjaan kita masih banyak. Hayo kita berangkat, Koko. Sekali lagi, jangan bicara sembarangan di depan Pak Ong. Dia manusia iblis yang aneh dan berbahaya. Biarkan aku saja yang bicara. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, menuju ke timur, ke kota Sunyi dan bagi siang Bwee yang cerdik, tidak sukar untuk menemukan tempat tinggal Pak Ong di kota itu. Odewik Zonolo Budi Eso. Pak Ong atau Pak Ong Ji Hyat berada seorang diri di dalam rumah besar yang baru dibangun itu. Hanya seorang tukang kebon dan seorang pelayan wanita tua yang tinggal bersamanya di rumah gedung itu. Kedua orang itu pun adalah anak buah tokoh-tokoh sesat yang dimintai bantuan mencarikan pelayan. Tentu saja sebagai seorang datuk besar di utara, semua tokoh di dunia Kang Ong, semua tokoh sesat tunduk kepadanya dan sebentar saja semua tokoh Kang Ong di daerah utara tahu belaka bahwa Pak Ong, datuk besar utara itu kini tinggal di kota Sunyi. Berbondong-bondong mereka datang untuk mengaturkan selamat datang, dan mengalirlah hadiah-hadiah kepada datuk besar itu. Dan dua orang pelayan itu pun merupakan anak buah tokoh sesat di Sunyi, karena itu mereka adalah orang-orang yang dipercayai. Setelah melihat hubungan antara putrinya, Ji Kuilan dan muridnya, Bu Tiong Sin, Pak Ong mengambil keputusan untuk menggembeleng puteri dan murid itu agar kelak dapat diandalkan mewakilinya dan mengalahkan para murid datuk-datuk besar lainnya. Waktunya masih lama, masih ada 10 bulan. Maka, setelah menurunkan semua ilmunya kepada Tiong Sin, dia lalu menyuruh Tiong Sin dan Kuilan pergi berkunjung ke Butaisan, dan membawa suratnya untuk disampaikan kepada Pek Mokwibo, biang hantu rambut putih, yaitu semuanya yang bertapa di puncak gunung Butaisan yang terletak di perbatasan Provinsi Sansi sebelah timur laut. Dalam suratnya Pak Ong meminta kepada semuanya yang ahli racun itu untuk menurunkan beberapa ilmu pukulan beracun yang ampuh kepada puteri dan muridnya, karena seorang di antara 4 datuk besar, yaitu Nam Tok adalah seorang ahli racun yang harus diimbangi dengan ilmu beracun pula. Demikianlah, ketika puteri dan muridnya pergi, Pak Ong tinggal seorang diri dan dia pun tekun memperdalam dua ilmunya yang diperbarui, yaitu ilmu menotok jalan darah Toat Beng Tiam Hoat, ilmu Totok Pencabut Nyawa, dan ilmu Golok Swat Sintu, Golok Sakti Salju. Mengenai ilmunya Hekma Sinkun sudah sejak lama dikenal oleh tiga orang datuk besar lainnya, karena ilmu bergaya kuda goyang itu merupakan dasar dari ilmu-ilmunya. Maka, yang dialatih dan sempurnakan adalah dua ilmu yang baru atau diperbarui itu, yang belum dikenal pihak lawan. Juga beberapa jurus pilihan dari ilmu Hekma Sinkun, Silat Sakti Kuda Hitam, dia kembangkan dan sempurnakan. Akan tetapi, baru beberapa hari sejak murid dan puterinya pergi, pada suatu pagi pelayan pria yang bekerja sebagai pengurus taman dan bagian luar gedung melaporkan bahwa ada dua orang tamu muda yang ingin berjumpa dengan dia. Pak Ong yang sedang berlatih pernafasan itu mengerutkan alisnya dan merasa terganggu sekali. Tentu dua orang tokoh sesat pikirnya. Suruh mereka tunggu di ruangan depan, aku sedang berlatih katanya ketus. Yang datang di pagi hari itu bukan lain adalah Xiang Buwe dan San Hang. Setelah tiba di kota Sunyi, Xiang Buwe mengajak San Hang untuk lebih dulu mencari tempat penginapan dan menyewa dua buah kamar. Kemudian, mereka berganti pakaian dan berkunjung ke gedung baru. Tempat tinggal Pak Ong. Atas nasihat Xiang Buwe, San Hang meninggalkan pedang Pek Lui Kiam di kamar hotel. Pak Ong itu orang aneh. Kalau dia melihat pedang pusaka dan menginginkannya, sukarlah bagi kita untuk mempertahankan pedang itu. Lebih baik membawa pedang biasa saja, atau tidak membawa senjata sama sekali. Demikianlah, mereka berdua tidak membawa senjata dan pagi hari itu berkunjung ke rumah gedung itu. Pelayan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tamu di depan dan disuruh menanti karena tuan rumah sedang berlatih. Ketika mereka duduk di ruangan tamu yang lebar itu, mereka saling pandang. Xiang Buwe tersenyum melihat wajah kekasihnya nampak tegang. Ia sendiri tentu saja merasa tegang. Mereka berkunjung ke rumah seorang datuk besar yang kedudukannya sejajar ayahnya, seorang datuk besar dunia hitam yang tersohor berwata aneh, kadang-kadang dapat bertindak kejam lebih iblis sendiri. Akan tetapi ia sudah mempersiapkan diri, sudah membuat perhitungan matang dan bukan suatu tindakan yang main-main saja kalau pagi hari ini ia mengajak San Hang mengunjungi datuk besar itu. Ia tahu akan bahayanya, akan tetapi ia lebih tahu bagaimana untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya itu. Akan tetapi ketika tiba-tiba ada angin bertiup yang datangnya dari arah pintu sebelah dalam yang terbuka, tak urung jantungnya berdebar tegang juga. Dan didahului oleh angin yang bertiup pu muncullah tubuh Pak Ong. Begitu muncul di pintu sebelah dalam itu. Pak Ong yang bertubuh tinggi kurus itu berdiri dan sinar matanya yang mencorong itu menyapu kedua orang muda yang duduk di ruangan tamu. Agaknya dia terkejut dan heran karena sama sekali tidak mengira bahwa yang datang ingin bertemu dengannya adalah seorang gadis cantik manis dan seorang pemuda. Tinggi besar keduanya masih amat muda. Tidak ada tokoh Kang Ong seperti mereka ini, pikirnya. San Hang mencontoh Siang Buwe yang bangkit berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan. Akan tetapi Pak Ong tidak membalas penghormatan itu hanya memandang dengan sapuan sinar matanya yang mencorong dengan sikap dingin sekali. Siang Buwe melihat gelagat tidak baik dan sikap tidak ramah dari tuan rumah itu, maka cepat ia berkata dengan suaranya yang merdu dan nyaring. Selamat pagi dan selamat berjumpa, Paman Ji. Apa kabar? Aku melihat Paman masih dalam sehat dan nampak tidak berubah sejak dua tahun lebih yang lalu. Paman masih gagah dan nampak muda. Sepasang alis itu berkerut, metu itu terbelalak dan tanpa disadari secara otomatis, pinggul Pak Ong bergoyang-goyang sedikit. Memang itulah ciri khas datuk sesat ini. Eh, kau siapa engkau? Siang Buwe tersenyum manis sekali. Wah, Paman sudah lupa lagi kepada kepondakannya? Aku Siang Buwe, Ang Siang Buwe, masa Paman lupa lagi? Mendengar nama Siang Buwe, Pak Ong masih mengerutkan alisnya, akan tetapi begitu mendengar Siang, matanya melebar dan nampak tanda bahwa dia sudah mulai mengenal gadis di depannya itu. Kemudian dia pun tertawa bergelak dan San Hang terkejut karena dia harus mengerahkan Sin Kangnya untuk menahan guncangan di dalam dada begitu mendengar suara ketawa yang melengking dan menggetarkan ruangan itu. Itulah suara ketawa yang didorong tenaga KHI Kang yang amat kuat. Sambil tertawa, Pak Ong memperhatikan kedua orang muda itu. Melihat gadis itu tidak terpengaruh, dia pun tidak merasa heran atau penasaran karena dia tahu bahwa gadis Putri Nam Tok itu tentu saja sudah memiliki tingkat yang cukup tinggi. Akan tetapi melihat pemuda tinggi besar itu pun tidak terpengaruh, dia merasa heran dan penasaran, kalau hanya ahli silat biasa saja mendengar suara ketawanya, tentu akan roboh lemas. Hahaha, kiranya engkau Putri Nam Tok, bocah yang nakal dulu itu. Hem, tidak bertemu dua tahun saja kini engkau sudah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik. Ya, aku ingat sekarang. Engkau siau buwe, buwe kecil, itu hahaha. Bukan siau buwe lagi, Paman. Aku bukan lagi anak kecil, akan tetapi siang buwe. Baiklah, siang buwe. Eh, hem, mau apa engkau datang ke sini dan minta bertemu dengan aku? Apakan engkau disuruh oleh ayahmu? Kalau begitu, Nam Tok sungguh lancang. Belum tiba saatnya dia menghubungi aku, masih kurang sepuluh bulan lagi. Apakah karena dia khawatir kalah dan sudah merasa tua lalu menyuruh kamu datang menyatakan kekalahannya sebelum bertanding? Hahaha, San Hang memandang dan hatinya merasa ngeri juga. Kakek ini demikian anehnya. Tertawanya kini pendek saja, keras dan pendek, lalu mulut itu tertutup lagi dan kelihatan begitu dingin dan acuh. Sikap kakek ini, biarpun dapat pula bicara dengan ramah, begitu dingin seperti air beku. Sebaliknya dari itu, Paman Ji yang baik. Pertama-tama ayahku, Nam Santok Ong Ang Lengki mengirim salam hangat dan penghargaan kepada Paman Pak Ong Ji Hyat yang tidak sudi dijajah orang Mongol, dan mengirim pula salam keprihatinan karena penyerbuan pasukan Mongol ke tanah air. Bagus. Kuterima salam itu dengan hormat dan hangat. Hanya itulah satu-satunya yang kusuka dari Nam Tok. Kami sama-sama berjiwa pahlawan. Sampaikan salamku kepadanya. Walaupun kami bersaing memperebutkan datuk besar nomor satu, namun dalam hal pembelaan tanah air kami bersatu. Selain itu, ayah juga berpesan bahwa karena daerah utara dikacaukan oleh orang Mongol, tentu membuat Paman Ji sibuk sekali dan tidak ada kesempatan untuk memperoleh kemajuan dalam ilmu silat. Maka, ayah menganjurkan agar Paman Ji tidak mempunyai harapan untuk menandingi yang lain, yang mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk maju. Tanda petik. Hehehe, ayahmu mimpi. Jangan mengigau dan mengira aku tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai kemajuan. Katakan kepada ayahmu bahwa tahun ini, Pak Ong yang akan merajai dan merebut kemenangan sehingga patut disebut datuk besar nomor satu di dunia. Ilmu apa sih yang dimiliki ayahmu, yang takkan dapat ku pecahkan? Hem, aku sudah mendengarkan ilmu tongkat baru HWL Yong Jiocu dan ilmu pukulan Hekin Peisan itu. Permainan kanak-kanak. Aku pasti akan dapat memecahkannya dan mengalahkannya. Diam-diam siang Bwee merasa kagum. Empat orang datuk besar itu memang hebat. Mereka menguasai seluruh dunia Kang Ong di daerah masing-masing dan anak buah mereka tersebar di mana-mana. Mereka mengirim metu-metu dan penyelidik dan mereka itu tahu saja akan kemajuan masing-masing. Ia percaya bahwa ayahnya pun sudah mendengar akan kemajuan yang dicapai tiga orang datuk besar lainnya, seperti juga tiga orang datuk besar itu tahu akan kemajuan ilmu yang dicapai ayahnya. Akan tetapi siang Bwee tersenyum lebar, senyum yang seolah-olah mentertawakan. Paman ji hanya menduga-duga saja. Tidak aneh kalau Paman sudah mendengar tentang HWL Yongjiochu dan Hek Inpeisan, akan tetapi ayahku merasa yakin bahwa Paman tidak akan mampu memecahkan dan mengalahkan kedua ilmu dasyat itu. Jangankan dimainkan ayah, baru kumainkan saja belum tentu Paman akan mampu memecahkannya. Akan tetapi sayang, aku tidak akan menggunakan itu karena ayah berpesan agar aku tidak memperlihatkan ilmu-ilmu yang mujijat itu sebelum bulan 10 mendatang di puncak Taisan.